Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita berjumpa lagi dengan saya di channel Bah Janem pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara men-setting tenda 01 ini ini tenda 01 ya serinya tenda 01 ini sebagai akses point pada video sebelumnya sudah saya bagikan tutorial tentang men-setting tenda tersebut sebagai mode klien nah pada kali ini saya akan coba sebagai akses point ini disnya ini kita akan kita akan setting sebagai akses point nah sebelum kita setting kita nyalakan dulu karena ada yang perlu ditahui disini ada splitter gunanya untuk nantinya kan umpamanya ini alat nih alat sudah di tower nah jadi caranya kita simulasikan langsung ya kita simulasikan langsung misalkan tenda ini kita akan taruh di atas tower ya berarti kan menggunakan kabelan nih ya menggunakan kabelan seperti itu kita akan kabelan nah dari kabelan yang dari atas itu masuknya ke bagian ini apa poe ya power over ethernet nah jadi masuknya ke sini ke bagian poe dc ini dc itu yang untuk power ya untuk powernya dc nah lan ini nantinya kabel dari sumber internet ya ini misalkan lan ini nantinya dari sumber internet contoh tarol eh apa contohnya misalkan lan ini dari sumber internet jadi nanti ditancapkan ke bagian lan sini ya seperti itu oke tapi kalau mau men setting jangan dulu di colokan dari sumber internet biarkan aja dulu seperti ini biar nyala dulu nanti setelah kita setting baru kita tancapkan yang dari sumber internetnya oke ini kita setting sebagai akses point kita menggunakan handphone ya kita colokan dulu seperti itu nyalakan nah seperti itu udah nyala oke teman-teman kita lanjut ke tampilan handphone untuk men setting tenda 01 ini mode pemancar atau untuk akses point oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tampilan handphone sekarang kita akan setting tendanya seperti biasa kita koneksikan dulu wifi yang ada di handphone kita ke wifi yang dipancarkan oleh tenda 01 tersebut nah disini sudah ada ya tenda C40438 seperti itu kita koneksikan ke nama wifi yang dipancarkan oleh tenda 01 kita tunggu sampai terhubung biasanya terhubung tanpa internet ya di awal nah itu udah ada ya tersambung tanpa internet setelah tersambung kita keluar saja lalu kita buka chrome ya kita buka chrome nah disini kita masukkan ip address depaulnya untuk tenda 01 ip address depaulnya diingat ya 192 168 titik 2 titik 1 ini ip address depaul tenda 01 lalu oke oke kita tunggu nah disini masuk nah bila dihadapkan dengan depaul username nya depaul bawaannya adalah admin ya usernya admin huruf kecil semua ya username admin passwordnya juga admin oke lalu login oke nah disini ya karena ini akan digunakan sebagai access point jadi sudah modenya di bagian ap ya bagian ap ditandain selanjutnya kita klik next oke kita klik next nah disini SSID nya kita rubah oke SSID itu nama wifi yang akan dipancarkan nantinya saya rubah misalkan kanayasel .net 2 gitu ya kanayasel .net 2 oke selanjutnya selanjutnya channel nya kita pilih di channel 6 ya kita pilih di channel 6 security nya di kosongkan saja karena access point ini akan saya gunakan sebagai pemancar WP hotspot apa hotspot poceran ya WP poceran jadi gak usah pakai password karena passwordnya nanti diganti dengan pocer kode pocer seperti itu jadi security mode kita non saja atau di kosongkan udah ini aja SSID nya aja ya yang dirubah nah setelah ini lalu klik next nah ini the device is set to upload please apa ya sesah bacanya udah lah pokoknya disimpan saja ya di set klik set nah tunggu reboting sampai selesai ya kita tunggu reboting sampai selesai nah oke teman-teman ini sudah selesai ya untuk cara settingnya sebagai access point langkah selanjutnya kita tancapkan kabel dari sumber internetnya contohnya seperti gambar di layar ini ya jadi DC dari power POE ke arah radio atau ke arah alat tenda 01 dan LAN itu dari arah atau dari sumber internetnya nah oke setelah ditancapkan sekarang kita coba koneksi ya nah disini kita coba koneksi tadi itu ke kanaya net 2 ya kita coba koneksikan ke kanaya net 2 nah sudah tersambung kan nah ini karena saya tutorial ini tidak menggunakan langsung jaringan ya harusnya biasanya ke login pack dulu harusnya nah karena ini langsung biar lebih simple jadi langsung tersambung seperti itu ya karena tadi tidak pakai password oke kita coba tes oke sudah tersambung seperti itu oke jadi nanti kalau misalkan pada apa kalau emang beneran masuk ke jaringan pocer hotspotan jadi pas begitu dikoneksikan akan masuk dulu ke login pack oke mudah-mudahan bisa bermanfaat dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi selamat menikmati